Hai guys, Assalamualaikum Kembali lagi di channel si Youtube Di video kali ini saya mau mencoba Makanan khas Korea Perjalanan Korea Street Food Korea Oke, kali ini saya akan buka Ini versi yang harganya murah ya Katanya sih Diklaimnya itu gak kaleng-kaleng Oke, kita unboxing ya Seperti apa isinya Ternyata ini ada isinya Ada taburan wijen Daun bawang Dan kue brushnya ya Ini dia Kita akan coba teksturnya Atau rasanya seperti apa ya Bismillahirrahmanirrahim Ini namanya Ada yang bilang teak boki Ada yang bilang top boki ya Oke, ini teman saya nyoba dulu Gimana rasanya? Rasanya tuh Lembut Oh, dia memang gak ngerti rasa Kita coba masuk gun Ini teman saya nyobain Gimana? Kesan pertama rasanya Rasa apa gitu? Ada jengkol Rasanya tinggal penyel Rasanya tinggal gimana Tapi enak Oke Itu dia ya Sekarang saya akan mencobanya ya Kamar depan dong Ini dia Bismillahirrahmanirrahim Jadi Kesan pertama yang saya rasain itu Sausnya Mendang ya Dan ini karena masih panas Ini tekstur Kue berasnya juga Lembut Kenyal ya Kayak cilok Jadi ini kayak Istilahnya Ciloknya orang Korea Orang Korea Ciloknya orang Korea Seperti ini sahabatku Cuman bentuknya panjang-panjang ya Kalau di Indonesia itu Cilok itu bentuknya bulat ya Ini jadi cilok versi Korea ya Namanya top boki Harganya yang cukup murah Saya ambil yang versi kecilnya Hanya 10k saja harganya Hmm Hmm Harusnya gak beda jauh dari Cilok Cilok ya Oke sekian dulu sahabatku Testing street food Korea Jangan lupa di tekan tombol subscribe Dan tombol loncengnya Jangan lupa share ke media sosial Yang kalian miliki Sekian dulu videonya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh